Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendorong Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI untuk dapat memperlakukan pengawasan yang kuat terhadap berbagai komoditas digital memasuki tahun 2023. Salah satunya terhadap aset seperti kripto yang berkembang pesat di kalangan masyarakat. Saat membuka rapat kerja BAPEPTI di Jakarta, Kamis 19 Januari, Mendak mengatakan bahwa transaksi aset tersebut mencapai puncaknya di tahun 2022 lalu. Untuk itu, BAPEPTI perlu memiliki kebijakan dan pengawasan ketat, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk perlindungan dalam bertransaksi. Betul-betul harus bekerja keras, agar bisa ditunjukkan bahwa BAPTI ini bisa kerja terbaik. Bisa mengendal perusahaan-perusahaan yang berkembang cepat sekarang ini. Selain itu, pihaknya menargetkan agar bursa aset kripto dapat diluncurkan sebelum bulan Juni tahun 2023, karena menurut Mendak, fasilitas tersebut sangat dibutuhkan. Dari Jakarta, Arya Sindiara, Rio Vesal, Kantor Berita Antara mewartakan.